Pemirsa, setelah dua album sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyuna kini telah merampungkan satu album terbarunya yang dipersembahkan bagi rakyat Indonesia. Ya, album ketiga Presiden yang bertajuk Kuyakin Sampai Disana, yang berisi sembilan lagu ini, telah diluncurkan di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ya, kuyakin, jangan tak sangka, jangan tak sangka... Itulah salah satu lagu hit karya Presiden Susilo Bambang Yudhoyuna dalam album terbarunya yang bertajuk Kuyakin Sampai Disana, yang dinyanyikan oleh Rio Febria. Album terbaru SBY ini diluncurkan di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta kemarin. Namun tidak dihadiri oleh Presiden SBY. Menurut Andi Malarang, album ketiga SBY ini mencerminkan suatu piyakinan, komitmen, dan keinginan mencapai sesuatu yang ideal. Dari karya-karya Pak SBY, itu karyanya nuansanya pertama, nuansa kecintaan kepada negeri, kepada bangsa, kepada sesama. Juga ada nuansa-nuansa bagaimana memberi semangat untuk perjuangan hidup seperti Kuyakin Sampai Disana. Lagu-lagu lain juga ada benansa-benansa religi. Seperti dua album terdahulunya, kali ini SBY juga menggandeng sejumlah penyanyi dan musisi populer paman atas Indonesia. Seperti Coy Tobing, Devi Yul, Rio Febrian, Tantowi Yahya, Faris RM, dan gitaris Pai. Dalam album ketiga ini juga akan dibuatkan video klip untuk sejumlah lagu. Video klip album terbaru SBY akan digarap oleh beberapa kreator seperti Rizal Mantovani dan Ivan Bandito. SBY sebelumnya telah meluncurkan album pertama pada Oktober 2007 yang bertajuk Rindu Kupadamu dan album keduanya yang bertajuk Evolusi pada Januari 2009. Tim Liputan Metro TV SBY sebelumnya telah meluncurkan album pertama pada Oktober 2007. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.